Intro Kita ke informasi lainnya pemirsa Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam Satu Bukit Barisan Sidak lokasi wisata di Kota Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Pada musim libur lebaran kemarin Peninjauan lokasi wisata ini untuk memastikan protokol kesehatan berjalan di lokasi wisata yang ada di Kota Berastagi Inilah suasana sidak yang dilakukan Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam Satu Bukit Barisan Di salah satu wisata favorit yang ada di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada saat musim libur lebaran kemarin Pejabat tinggi di Sumatera Utara ini tiba dengan menggunakan heli milik Polda Sumatera Utara Dan langsung meninjau lokasi Funland yang merupakan lokasi hiburan milik salah satu hotel di Kota Berastagi Dalam sidak kali ini Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam Satu Bukit Barisan Melihat langsung kapasitas pengunjung dan intensitas pengunjung Menggunakan masker pada pandemi COVID-19 saat ini Pihaknya kembali menghimbau bagi pelaku usaha untuk ikut membantu pemerintah Dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengikuti aturan PEMDA Yakni 50% batas kapasitas tamu maksimal dan perbanyak sarana cuci tangan Ini hari ini saya dengan Pangdam Satu Bukit Barisan Datang ke tempat lokasi wisata Miki ini untuk memastikan dan melihat secara langsung Bagaimana masyarakat menikmati hari liburnya Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Saya dari pengamatan yang kami lakukan sampai saat ini Kegiatan di tempat wisata ini tetap memperhatikan protokol kesehatan Dan mengingatkan masyarakat pengunjungnya untuk selalu jaga itu Supaya apa? Supaya semua bisa berjalan Baik itu kegiatan ekonomi maupun upaya kita untuk menekan COVID-19 Segitu saya berharap teman-teman para pengusaha, pengelola tempat wisata Tetap perhatikan protokol kesehatan dan ingatkan masyarakat untuk tetap menjaga itu Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam Satu Bukit Barisan juga menghimbau untuk masyarakat Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Yang saat ini masih menjadi pandemi di Indonesia Sebab pengendalian dan memutus mata rantai wabah virus corona Diperlukan adanya kesadaran dan peran semua pihak baik pemerintah dan juga masyarakat Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan, melaporkan